1 Yahanas pasal 5 kita baca Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia. Yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapak, Firman dan roh kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendustak. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengharuniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehenaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berasal di bawah kuasa si jahat. Agak tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala.